Hai Hei Hello guys dan welcome to Ayomen Indonesia dan kali ini kita di game apaan ini dan gue bertanya pasti siapa yang menang giveaway kemarin siapa yang meraih salah satu dari enam game origin yang gua bagiin dan itu bakal gua bagi video berikutnya gua bakal tampilin siapa aja pemenangnya dan kali ini yang lagi ngebom banget dan setelah 40 hari gua baru tahu pagi tadi game game ini apaan Faby Bird yang katanya ngebom banget bahkan adik gua mainin udah sampai berapa poin sampai berapa dapat berapa kita skornya dengan gua belum main baru tadi pagi main dan baru dapat 12 dan satu medal ada medal warna Brown segi kayak gitu dan gue mau ngebahas bukan gamenya tapi berita yang berapa waktu lalu sangat mengecewakan yang menurut kamarnya enggak menurut kamarnya tapi developernya sendiri nge-tweet bahwa Faby Bird bakal ditutup atau Faby Bird akan dicabut dari App Store Apple Store dan Google Store di sana dan yang gua mainin sekarang Faby Bird versi PC dari official situs Faby Bird ada juga Faby Bird versi PC juga tapi kebetulan bukan via klik tapi via spasi ada di gameshare.com kalian bisa mainin Faby Bird disana yang kayaknya mirip Faby Bird di Android dan yang gua mainin ini versi PC di official situsnya kita balik lagi ngebahas Faby Bird ini jadi tadi pagi barusan banget gua baca di kotaku di portal berita internet game jadi si developer mencoba menutup Faby Bird atau menariknya dari App Store karena tidak tahan dengan tekanan dari internet dari situs-situs kayak kotaku yang membahas bahwa atau mengkritik bahwa Faby Bird sendiri tidak original jadi jadi Faby Bird itu lebih mirip kayak apa ya bukan lebih mirip tapi mengambil desain bukan mengambil desain gak original ya bisa sih mengambil desain tapi belum ada bukti mengambil desain dari game Mario Brothers jadi Mario Bros sendiri kan punya kayak pipa-pipa nih pipa yang di atas atau bawah nah itu di Faby Bird pun mirip jadi kayaknya yang ditakutin dari industri game adalah anak-anak sekarang bukannya inget sama Mario Bros soal pipa dan rumput yang ada di disini di Mario Bros melainkan mengingatnya bahwa Faby Bird adalah game pertama yang mereka mainkan atau game pertama yang ada di dunia mereka padahal Mario Bros sudah ada jauh puluhan tahun di belakang dan sejarah pun bisa terubah lah gua ngomong apaan cuma mungkin itu salah satu alasan dari beberapa critical critical game di internet menurut gua padahal ngobatin obat galau dari bullian cyberbullying itu pun harusnya matiin semua gadget dan mulai dengan kehidupan sosial yang nyata dan bukan suatu hal yang harus dilakukan sebenarnya mematikan sebuah game atau mencabutnya dari store sehingga orang yang sebenarnya menikmati jadi banyak yang menikmati game ini malah kecewa nantinya dan menurut gua pun gak ada salahnya sebenarnya mungkin Faby Bird dengan wajah baru mengganti beberapa desain sana sini mungkin bisa dengan pohon atau semacam dan Faby Bird pun sebenarnya game yang membosankan kalau misalnya tingkat kesulitannya ini lebih mudah karena Faby Bird sendiri gak ada achievement yang harus dicapai dan ngebomb juga yang menurut internet bilang bahwa developernya bermain curang soal promosi di atau promosi oleh game ini yang menurut gua itu hal yang biasa karena promosi kalau memang promosinya jelas dan membuat orang tertarik dan orang-orang menjadi candu atas game ini ya sah-sah aja tapi entahlah ini mungkin ada pihak-pihak tertentu yang membuat media internet jadi adu domba sehingga kejadian seperti developer Vash kalau kalian mainin game Vash bahwa developer game Vash tertekan oleh seorang kritikus di Amerika yang membuat Vash 2 pun di cancel bahkan kita gak akan pernah bisa mainin yang namanya Vash 2 so hopefully gua harap sebenernya game ini bakal tetap terbuka maksud gua tetap di App Store tetap di Google Store dan lumayan sebenernya game ini buat anak-anak buat ngabisin waktu kita kalau kita lagi bosan ya baiknya mah jangan jadi candu gitu game dengan game seperti ini game yang sebenernya bikin marah sih bikin emosi yang kadang gak boleh apa sih gak bagus buat perkembangan mental anak-anak tapi ada juga yang menyikapinya dengan senang hati main game ini karena pengen skor tinggi lalu di share ke temen-temen ya dan itu ada bagusnya ada tidaknya seperti kalau udah skornya tinggi bakal jadi sombong yang tau juga gua yang pasti makasih banyak buat kalian yang udah nonton gua cuma 109 di video ini makasih banyak buat kalian yang udah nonton udah nunggu berapa hari 40 hari lebih ayo main Indonesia balik lagi dan see you next episode bye bye selamat menikmati